Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan konten-konten menarik seputar dunia olahraga. Kali ini kita akan membahas tentang sepak bola Italia, tepatnya kisah legenda Juventus, Filippo Inzaghi dan Alessandro Del Piero. Bagaimana perjalanan karir mereka dan apa yang membuat mereka begitu spesial? Yuk, simak video ini sampai habis. Filippo Inzaghi adalah sosok yang tak terlupakan bagi para pendukung Juventus, terutama mereka yang pernah menyaksikan aksinya dalam membobol gawang lawan pada masa lalu. Sebagai striker utama Juventus dari tahun 1990 hingga 2001, Inzaghi merupakan salah satu pemain yang ditakuti oleh para back lawan karena ketajaman instingnya dalam mencetak gol. Tak hanya itu, ketika ia berduet dengan Alessandro Del Piero, mereka menjadi pasangan yang sangat fenomenal dalam setiap pertandingan seri A, keahlian keduanya dalam menciptakan gol selalu menjadi andalan utama bagi Juventus, didukung oleh kehebatan Zinedine Zidane dalam memberikan asis. Dengan prestasi gemilang yang dimilikinya, tak heran jika nama Filippo Inzaghi akan selalu dikenang oleh para Juventini sebagai salah satu legenda klub. Tak bisa disangkal bahwa duet Inzaghi dan Del Piero merupakan salah satu yang paling ikonik dalam sejarah sepak bola Italia. Pada musim 1997 hingga 1998, Juventus sukses merebut kembali Scudetto dari tangan AC Milan, yang semakin meningkatkan kepercayaan diri sinyonya tua. Trophy UEFA Super Cup dan Piala Intercontinental yang diraih juga semakin memperkuat dominasi Juventus di Eropa. Inzaghi sendiri adalah pemain yang sangat cerdas dalam mencetak gol. Kemampuannya mencetak gol dari sudut-sudut yang terkadang sulit diterima oleh akal sehat sangat mengesankan. Sementara itu, Del Piero memiliki visi bermain yang hampir selalu melewati batas pikir pemain lawan, yang membuatnya menjadi pemain yang sangat sulit untuk dihentikan. Duit Inzaghi dan Del Piero mampu menjadi pasangan yang tak terkalahkan dan selalu menjadi ancaman bagi lawan-lawannya. Keakraban Inzaghi dan Del Piero terlihat begitu padu, dan keduanya merupakan pasangan yang saling melengkapi. Sinergi yang mereka miliki terbukti dari total torehan 39 gol yang mereka ciptakan di Serie A pada musim 1997-1998. Del Piero sukses menyarankan 21 gol, sedangkan Inzaghi berhasil mencatatkan 18 gol. Namun yang lebih menarik, keduanya pernah sama-sama sukses mengukir hat-trick pada waktu yang berbeda. Del Piero berhasil mencetak 3 gol saat Juventus menghancurkan Empoli 5-2 pada bulan Desember 1997. Prestasi ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Serie A pada masa itu. Pencapaian mereka yang luar biasa ini tak bisa dipandang sebelah mata. Inzaghi dan Del Piero adalah dua sosok penting dalam sejarah Juventus, dan mereka telah memberikan banyak kenangan indah bagi para penggemar klub mereka. Sementara itu, Inzaghi berhasil mencatat hat-trick 5 bulan kemudian saat Juventus menghadapi Golovna. Prestasi ini menunjukkan kecerdasan Inzaghi dalam mencatat gol dari sudut yang sulit. Eksistensi Inzaghi dan Del Piero memang membedakan Juventus dengan kontestan Serie A lainnya. Produktivitas mereka dan kemampuan sebagai alternatif lini depan, membawa Juventus menjadi tim tersubur pada musim itu dengan torehan 67 gol. Tak heran jika Juventus berhasil meraih gelar Serie A dan Supercoppa Italia di musim yang sama. Namun sayangnya, mereka gagal membuktikan kualitasnya di ajang Liga Champions. Meskipun begitu, Inzaghi dan Del Piero tetap menjadi dua sosok legendaris dalam sejarah Juventus dan sepak bola Italia secara keseluruhan. Juventus harus menelan kekalahan dari Real Madrid. Di Coppa Italia, Juventus tersingkir karena kalah agregat gol tandang dari Fiorentina di babak perempat final. Meskipun mengalami kekalahan, setidaknya Juventus tidak kalah dengan telak dari dua kekalahan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kerangka skuad Juventus pada musim 1997 hingga 1998. Perpaduan Inzaghi dan Del Piero di lini depan semakin terlihat meyakinkan. Namun, sayangnya realita tidak selalu berjalan dengan indah. Del Piero mengalami cedera lutut dan harus absen panjang. Meskipun begitu, Juventus tetap berhasil meraih gelar seri A dan Supercoppa Italia di musim itu. Pada musim 1998 hingga 1999, Juventus mengalami masa-masa sulit dan bahkan hanya mampu meraih satu kemenangan dari November hingga pertengahan Januari. Meskipun Inzaghi berhasil mencetak 13 gol di musim itu, namun penampilan Juventus tetap kurang memuaskan. Bahkan pergantian pelatih dari Lippi ke Carlo Ancelotti tak bisa mengangkat performa tim. Hasilnya, Juventus hanya mampu finish di peringkat 7 pada kelas men akhir dan harus mengakhiri musim tanpa meraih gelar apapun. Meski begitu, Del Piero sendiri telah pulih dari cederanya dan beberapa kali berhasil mencetak gol, menunjukkan bahwa ia masih menjadi pemain kunci dalam squad Juventus. Pada tanggal 20 Februari tahun 2003, Juventus melawan Venesia dan terjadi konflik di antara duet maut ini. Inzaghi dan Del Piero tampak saling berbut untuk mencetak gol. Dalam pertandingan tersebut, Del Piero berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui tendangan penalti di menit 35. Namun, babak kedua menjadi milik Inzaghi. Ia berhasil mencetak tiga gol ke gawang Venesia, bahkan ketiga gol tersebut terlahir dari situasi yang sulit. Del Piero pun memberikan komentarnya setelah pertandingan, ia menyebut bahwa gol-gol Inzaghi hanya keberuntungan belaka. Bermula dari sini, kekompakan Juventus mulai merosot dan akhirnya berakhir. Mereka menelan kekalahan beruntun dari Milan dan Lazio pada pekan ke-27 dan ke-28. Bahkan saat menghadapi tim mediocre seperti Hellas Verona dan Perugia, Juventus tak mampu berkutik dan ironisnya tidak mampu mencetak satu gol pun. Kegagalan tersebut membuat Juventus kembali gagal meraih Scudetto pada musim itu. Tidak hanya itu, kegagalan mereka juga berlanjut di ajang piala UEFA dan Coppa Italia. Namun, Inzaghi dan Del Piero tetap bermain bersama pada periode 2000 hingga 2001. Kebutuhan Juventus terhadap Inzaghi mulai menurun seiring kehadiran David Trezguet yang perlahan-lahan mengambil posisinya sebagai striker andalan Juventus. Meskipun Inzaghi berhasil mencetak 14 gol di akhir musim, Trezguet mencetak 3 gol lebih banyak dari Inzaghi. Pada bulan Juli 2001, perjalanan Inzaghi dan Del Piero bersama Juventus berakhir saat Milan membeli Inzaghi dengan harga 17 juta pound sterling. Bersama AC Milan, Inzaghi semakin menegaskan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia dan berhasil memenangkan 8 gelar, termasuk 2 kali gelar seri A dan Liga Champions. Sementara itu, Del Piero terus menunjukkan kesepiaannya bersama Juventus dan tidak pernah tergantikan sebagai kapten serta ikon klub asal Turin tersebut. Selama karirnya di Juventus, Del Piero berhasil mempersembahkan 16 gelar untuk klub tersebut. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya seputar olahraga. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.